selamat menikmati oke anak-anak materi kita hari ini atau pelajaran kita hari ini adalah yang ada di dalam bab 9 oke what is it apa ini kita lihat ya kita masih membahas tentang report text ini materi yang sudah saya ajarkan di video yang tentang report tapi ini masih ada bagian keduanya yaitu tentang report text di chapter 9 di bab yang 9 ini oke now we will learn to obtain and share information about things animals natural phenomena and social phenomena in order to get the general knowledge about them oke ini materi yang akan kita pelajari yaitu untuk memperoleh dan membagikan informasi tentang ya tentang suatu hal yaitu tentang apa di sini animal yaitu tentang hewan yaitu fenomena alam dan juga fenomena sosial ya supaya apa agar kita bisa untuk mendapatkan pengetahuan umum tentangnya ya tentang mereka ya tentangnya yang kita pelajari tentang report text kemarin juga sudah saya bahas ya itu ada textnya oke sekarang tetap masih membahas tentang report kalau kemarin dalam video yang report ya report text ini membahas tentang struktur ya struktur dari text ini text report yaitu ada topic general classification dan juga description oke now masih dalam bentuk text ya oke look at this picture oke now do you know this animal ya sudah tahu anak-anak apa ini binatang apa oke kira-kira sudah pernah lihat ya oke ini namanya apa oke buffalo ya ini adalah ker kerbau ya oke now i read this text please listen to me and please attention oke now buffalo are big strong dark colored mammals with huge horns african buffalo live in herds of several hundred usually never usually near water as they love to well in mud african buffalo have very bad tempers so so humans have never managed to them them water buffalo are found in the water water area solvacia you are found in the wild now and they are mostly kept just farm animals okay water buffalo have been domesticated for 3,000 years they are used to full carts and flocks but they can be kept for their meat milk and heights only few survive in the wild in Asia but buffalo are released to run free in the swamps of the northern territory of Australia okay now we will discuss this text okay ya kita akan diskusikan text ini ini bentuk text dalam bentuk text report kemarin juga sudah kita bahas juga tentang animal tapi yang kita bahas kemarin adalah tentang strukturnya tapi kita coba lagi diulang struktur dari bentuk text report text report okay now kita lihat bagian dari strukturnya adalah topik ada topik general classification and oke satunya adalah description oke kita lihat anak-anak kira-kira topiknya mengenai ini apa iya udah jelas ya disini adalah tentang kerbau nah ini adalah topik topik ya nah ini tentang kerbau oke buffalo oke now sekarang kita lihat lagi mana disini bentuk dari general classification nya ya mulai dari buffalo are big strong dark colored mammals with whole horns nah ini apa namanya general classification oke now after that in african until australian ini apa namanya description ya ini namanya description nya ini yang kita bahas ya oke kita coba diskusikan oke topiknya sudah general classification ini ada di the first sentence ya oke selebihnya yang ini tadi masuk ke description oke apa tadi ini judulnya ya adalah kerbau ya kerbau besar kuat dan juga binatang mamalia yang berwarna gelap oke yaitu dengan tanduknya yang tanduknya yang besar oke nah ini katanya kerbau afrika ya tinggalnya di kawasan dari beberapa ratusan biasanya dekat air sebagaimana mereka suka di dalam kubangan lumpur ya suka untuk di kubangan yaitu di dalam lumpur oke ya biasa ya kalian tahu kalian anak-anak ya yang namanya kerbau kan sukanya di lumpur oke ini kerbau afrika ya mempunyai sifat yang sangat buruk ya jadi katanya manusia tidak pernah bisa untuk menjinakannya menjinakkan kerbau-kerbau ya oke sekarang kita lihat ini water buffalo ya ini adalah kerbau air ya ditemukan di area perairan yaitu di Asia ya ada beberapa yang ditemukan di alam liar sekarang dan mereka paling banyak ini apa namanya dipelihara sebagai binatang ternak ya farm animal binatang ternak ya disini oke sekarang kita lihat bupalo ini apa namanya water buffalo nah kerbau air ini sudah didomestikasikan selama 3000 tahun ya oke katanya disini they are used to fall full carts ya maksudnya mereka si kerbau ini ya digunakan untuk apa menarik gerobak ya dan juga apa dan flocks maksudnya membajak ya kerbau-kerbau ini atau mereka ini digunakan untuk menarik gerobak dan membajak tetapi katanya apa disini but they can be kept ya tetapi mereka ini juga bisa digunakan ya maksudnya bisa disimpan yaitu untuk seperti apa namanya dagingnya terus susu dan juga kulit mereka ya ini bisa digunakan ya masih bisa digunakan oke only few survive ya hanya sedikit yang bertahan hidup di alam liar yang ada di Asia oke but tetapi katanya kerbau ini ya dilepas untuk berlari bebas katanya di rawa-rawa dari daerah utara dari Australia ya inilah ya apa namanya isi dari teks tentang kerbau oke ya jadi paham ya kira-kira anak-anak ya yang sudah kita bahas ini sudah ada topiknya general classification-nya klasifikasi secara umum ya terus nanti ini adalah description-nya oke kita lihat lagi next oke ini akan kita diskusikan lagi yaitu tentang teks yang ada di apa nama teks tentang kerbau tadi ya kita umum follow oke ini ada main idea ini adalah ide pokoknya ide utamanya terus ada species yang akan kita bahas nanti yang ada dalam teks itu kalian apa namanya tentukan ya silahkan kalian cari nanti species-nya apa species itu adalah jenisnya terus habitat ya kehidupan ini dia tinggalnya dimana ya terus habits habits ini adalah kebiasaannya terus ada physical characteristics ini apa karakter dari fisiknya ya si binatang kerbau tadi emotional characteristic ini adalah karakter emosional oke next functions nah ini ada fungsinya fungsi dari kerbau itu untuk apa itu semua kan tadi ada dalam teks oke kita bahas kita bahas dulu ini spesies jenis jenis dari kerbau tadi oke buffalo are big strong dark colored mammals with flu horns nah ini ya ada di garis pertama tadi spesiesnya kalau kerbau ini besar terus apalagi kuat dan binatang mamalia yang berwarnanya gelap dan mempunyai apa tanduk yang besar nah ini masuk ke spesies tadi apa spesies tadi ya jenis dari kerbau oke kita lihat yang ada di dalam yang ditebalkan nah ini ada yang digaris bawahi ini kan tubi ya anak-anak ingat saya sudah mengajarkan kemarin tentang report text yang kita gunakan tensis ada dua yaitu simple present present dan juga passive voice minggu lalu juga kita sudah membahas tentang passive voice mesti ingat ya tugas-tugas kalian juga ada yang belum ya silahkan nanti dikumpul oke kita juga bahas dalam text ini tentang tensisnya ya kita lihat disini nah ini adalah bentuk dari simple present ya oke the follow are big strong dark color mammals with two horns ya nah ini yang digaris bawahi ini tubi yang menunjukkan kalau tensisnya adalah simple present ya jadi tugas kalian nanti selain menentukan mana jenisnya dan juga kalian garis bawahi mana yang termasuk dalam tensis simple present atau passive voice nah ini yang digaris bawahi adalah bentuknya simple present oke now habitat habitat ya habitat ini tinggalnya dimana dia ya oke kita lihat di dalam textnya tadi ya dalam text ini ya ini text yang sudah kita bahas tadi ya nah karena nanti kalian menentukkannya disini nah ini yang sudah dipisahkan ya nah ini kita lihat number one white water buffalo are found in the weather areas of asia nah katanya tadi kerbau air ini ditemukan di area perairan di asia lihat lagi yang digaris bawahi ini simple present atau passive voice kita lihat ada to be found ya ini kata kerja ketiga jadi ini yang digaris bawahi adalah bentuk passive voice oke nah yang kedua habitatnya apa you are found in the wild now nah ini beberapa juga ditemukan di alam liar sekarang yang digaris bawahi ini juga masih ya sama itu bentuknya adalah passive voice oke number three only few survive in the wild in asia nah ini hanya beberapa yang hanya sedikit yang bisa bertahan hidup di alam liar di asia nah ini yang digaris bawah ini termasuk ke simple present ya nah kita lihat lagi ini katanya yang keempat adalah but buffalo are really to run free in the swabs on the northern territory of australia nah tetapi katanya kerbau ini ya apa dilepas untuk berlari bebas di ya di rawa-rawa di apa daerah utara dari australia lihat lagi yang digaris bawahi ini ini termasuk mana are really ya berarti ini kata kerja yang ketiga ya anak-anak tambah to be bentuknya adalah passive voice jadi kalian harus bisa juga selain kalian menentukan species habitat nah di dalam teks ini kalian bisa menentukan mana yang tensis menggunakan simple present dan passive voice ini semua sudah kita pelajari kalian tinggal menentukannya ya oke now habit ya ini adalah kebiasaan kebiasaannya tadi dimana sih yang sudah saya jelaskan tadi kebiasaannya yang sudah saya terangkan tadi disini yang sudah saya terjemahkan kebiasaan dari si ini tadi kerbau ya number one every African before live in hearts of several ini ya kita lihat disini kerbau afrika ini ya tinggalnya di ya di kawasan berapa ribu ratusan yang biasanya dekat dengan air ya dia tinggalnya biasanya dekat dengan air terus yang kedua kita lihat lagi yaitu sebagaimana mereka juga suka untuk di kubangan yaitu di dalam lumpur ya tahu ya tadi ya sudah kita bahas nah yang di garis bawahi ini bentuknya adalah ya apa ya simple present oke yang di garis bawahi oke nanti kalian bentukkan sendiri ya tes selanjutnya oke now physical characteristics nah ini ada karakter fisiknya karakter fisik si buffalo ya yaitu kerbau tadi karakternya bagaimana kita lihat disini nah ini karakternya ya ini ada di dalam the first sentence tadi ya karakternya bagaimana yaitu si kerbau besar ya fisiknya ya karakter fisiknya ya badannya besar kuat dan binatang mamalia ini ya berwarnanya gelap dengan mempunyai apa dia yaitu apa namanya tanduk yang besar nah ini masuk ke karakter dari fisik nah yang di garis bawahi ini masuk ke simple present oke now emotional karakteristik nah ini adalah karakter emosional yaitu ada dua disini ya yang ada dalam teks kita lihat number one african buffalo have very bad tempers so humans humans have never managed to term them oke kerbau afrika ini mempunyai apa ini sifat yang sangat jelek katanya ya jadi manusia apa tidak pernah bisa untuk apa untuk menjinakannya ya nah ini yang dalam kurung ingat ini bentuknya adalah tensisnya simple present ya ini ya oke kita lihat lagi yang kedua adalah nah kalau yang have managed ini bentuknya passive voice oke apalagi ini karakter emosionalnya what are buffalo have been domesticated for 3,000 years nah ini juga ya kerbau air ini katanya sudah didomestikasikan untuk selama yaitu 3,000 tahun didomestikasikan ini ada 2 ini ada 2 tentang karakter emosionalnya ini ada dalam teks tadi ya oke now ini adalah function oke sekarang ini adalah fungsinya fungsi dari si apa tadi kerbau tadi buffalo ya kerbau ini fungsinya untuk apa aja ya ada dalam teks tadi ya oke disini ada 3 yaitu they are mostly kept as paraminimal nah yaitu kerbau ini atau mereka ini paling banyak dipelihara sebagai binatang ternak oke ya are mostly kept ini tensisnya sekalian dilihat anak-anak yang digaris bawahi ini masuk ke bentuk passive voice oke number 2 they are used to false cards and clouds ya mereka ini digunakan untuk menarik apa menarik gerobak dan membajak nah ini fungsi dari si kerbau tadi selain dia sebagai binatang ternak dan juga mereka juga digunakan untuk menarik ya menarik gerobak dan membajak ya biasanya membajak apa ya sawah ya biasanya ya kerbau ini nah kita lihat yang digaris bawahi are used nah ini to be are kata kerja ketiga betulnya ini peraturan anak-anak jadi ini tensisnya apa namanya bentuknya adalah passive voice ya sama ini passive voice juga oke now number 3 but they can be careful for their meat meal and heights tetapi mereka ya bisa menyimpan apa disini dia ya dapat di kita lihat ini ada meat kata dia daging daging susu dan juga kulit nah ini juga ada fungsinya ya fungsi untuk kerbau ini bisa digunakan seperti dagingnya susunya dan juga kulitnya oke kita lihat lagi ini tensisnya masih candy cap berarti masih bentuk ke berapa anak-anak yaitu masih bentuk passive voice jadi tensis jangan lupa ya dalam text report kita dua menggunakan tensisnya simple present dan passive voice itu semua tensis sudah sudah kita diskusikan dan sudah kita pelajari oke jadi untuk teks tentang buffalo ini ada beberapa yang harus kalian temukan itu seperti spesiesnya jenisnya terus habitatnya habitsnya physical karakteristik physical karakteristik emotional karakteristik dan function jadi ada beberapa bentuk yang harus kalian temukan di dalam sebuah text report ini oke tadi kita membahas tentang textnya oke mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang sudah saya terangkan oke now this is exercise ya ini adalah latihan oke for you untukmu oke now about do you know this picture ya apa kamu sudah tahu ya tentang apa ini gambar ini ya saya rasa kalian sudah tahu oke ini ada text oke now this is report text ini adalah text report ya about peace ya saya rasa ini gak begitu apa sudah familiar ya silahkan kalian baca please you read this text and then please you find about it kalian temukan ini ya nah ini ini mengenai peace kalian tentukan kalian cari dulu speciesnya apa habitatnya sama seperti tadi ya yang kayak ibu terangkan tadi habits physical karakteristik emotion karakteristik dan function nya oke silahkan kalian tentukan yang ada di dalam text tentang peace jangan lupa kalian tentukan juga setiap apa bentuk dari species ini kalian tentukan seperti contoh yang tadi dalam setiap kalimat kamu cari juga disitu bentuk dari tensis nya sama kayak contoh yang saya berikan tadi seperti ini ya kalian garis bawahi mana yang tensis menggunakan simple present dan juga passive voice ya disana sudah ada jadi silahkan you do this exercise ya oke nanti kalau ada yang kurang paham silahkan kalian tanya di WA group oke now please you do this exercise oke i think that's all thank you see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih